Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi penambahan dua lagi kasus polio, sehingga kini total ada tiga kasus yang teridentifikasi di Kabupaten Pidi Aceh. Penambahan kasus polio tersebut ditemukan pada anak usia 2 tahun 5 bulan dan 1 tahun 11 bulan. Kedua anak tersebut dinyatakan tidak ada riwayat perjalanan dan belum dilakukan vaksin. Saat dihubungi antara secara virtual Rabu 23 November, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, saat ini Kemenkes terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara komprehensif, termasuk melakukan pengecekan kelumpuhan yang terjadi pada tiga anak tersebut. Atas kejadian ini, Kemenkes mengimbau masyarakat untuk melakukan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, hingga mengikuti vaksinasi. Perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya adalah jangan buang air besar sembarangan, termasuk buang air besar di sungai. Karena apa? Saat ini, Kemenkes telah menetapkan status kejadian luar biasa, KLB, untuk kasus polio. Kemenkes terus mendorong langkah percepatan imunisasi dan program vaksinasi polio masal selama dua putaran, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, khususnya di PDI Aceh yang terdampak. Dari Jakarta, Asfar Mohamad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!